Intro Menanglah bosku Apa sih ma, mama ini kalau ada maunya suka begitu nanti Mantar malam jumat aja ma, gak usah sekarang Apa sih ma Ujan-ujan, mampir di kali Jajan kali Mama suka begitu deh Mama nih Mama mau jajan apa Mama mau jajan apa Oh mama gak pernah dibeliin baju-baju yang kayak ada Mencereng-mencereng buri cak buri nongnya Ini mama, liat mama Aku kenapa dikasih bajunya teh lalu dasteran Mama ini kan papa udah beliin daster, ini kan daster yang biasa Papa nanti beliin daster yang elektrik buat mama Jadi nanti Nanti dasternya bagus ma Lah bener Nanti ma, kalau daster yang elektrik Mama keseturun selesai hidup mama Papa seneng, apa bahagia Apa nih Sayang pasti sama mama ya Artinya yang elektrik biar hebat atau biar ngebunuh mama ya Iya Aduh Pak RT suka Pak RT Suka main masuk-masuk, spontan aja deh ah Ada apa sih Pak RT Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Pak RT Mau ngapain Tuh Terus Ini yang mau siapa Buat saya Pak RT Ambil deh Apa Pak RT Ini loh Apa sih Pak RT Eh Oh keren 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 Orang dia lagi santai Enggak usah Itu enggak usah diomongin ke istri saya Takut dia sisa cenderung Ini tuh dia tuh Ngambil motor Aduh Buat siapa Motor, kenal potnya disep-isep maghrib Hah Hei Emang isep kenal pot emang sisa 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 50 juta buat motor, buat siapa Motor Sayang bukan Motorbut Motorbut Jangan Sayang Hei Pak RT Aduh Tuh Beliin daster Tiga kali lapangan bola Udah Pak RT Udah jangan begitu Sayang Sayang Eh Enggak Pak RT Pak RT Pak RT Saya suruh pulang Sudah Saya suruh pulang Sayang Sayang Ibu-ibu siapa lagi sayang 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 Enggak sayang Enggak sayang Enggak Oh Oke Ibu-ibu siapa lagi yang kamu biayain ya Apa-apa Apa-apa Nggak beliin Assalamualaikum 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 Ada tamu lagi Assalamualaikum Permisi ini saya tetangga bawa tamu Ini katanya Umi ini mau cari Parafi Maaf ya Nasar suka deh Kalau yang sama yang begini mulai Nasar Maaf Saya ini Nasar jangan baper beneran Maaf Umi ini suka Sama kalau yang wanita sendirian Dia suka begini Ya gak apa-apa Kan ya itu Ya Parafi Iya tetangga Ini saya bawa Umi Katanya Umi cari parafi Katanya mau terima kasih Karena anaknya Pernah diimunisasiin Katanya Ya Maaf Dan apa Anes anes gitu Jadi apa Jadi pernah dikasih motor Oh dikasih motor Bukan Umi nya ma Bukan Umi Umi dikasih motor Bukan Umi Bukan Umi nya 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 Tapi anaknya Kenapa kamu tiba-tiba ngasih motor ke anaknya Biasanya kan kalau lagi ngedeketin siapa Udah gitu aja ya Deketis anaknya Tetangga 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 Biasan kamu tanya dateng-dateng pergi kalau kita udah mulai ribut ya Kan tetangga tau Iya Gidoain satu istri berkah Saya sukses karena Doa istri Doa istri Kalo nambah lagi lebih sukses gak sih tetangga Saya gak ikut tetangga 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 Enggak 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 ini beneran saya mah tulus waktu itu karena anak ya Tapi biasanya kan kalau misalnya mau ngedeketin ibunya biasanya ngedeketin anaknya dulu Ehm ula gitu eh bukan Bukan, bukan, bukan. Ulaki itu mah, ulaki itu mah. Tuh liat ini tuh. Duduk Umi duduk. Tuh mama liat itu mah. Itu mah tuh. Oh bareng-bareng. Jadi gak semerta-merta itu Teh. Jadi waktu itu Abizar Teh. Biar apa kamu ngasih. Apa ya ulang tahun ya. Ulang tahun di rumah aku kebetulan. Aku ada motor yang gak kepake. Daripada motor yang gak kepake aku kasih aja ke Abizar. Motor. Udah jelas motor. Abizar bisa bawa motor. Kenapa giliran ulang tahun? Aku kamu ngasihnya skateboard. Ngapain. Iya. Kalau naik skateboard biar mama lebih cepet nyungsepnya mah. Ulang-ulang apa waktu itu Teh? Ulang tahun mah. Abizar ulang tahun. Kemarin juga aku gak sempet dateng ke pernikahan anaknya. Umi yang perempuan. Yang nikah sama Egy. Egy Maulana. 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 Ada pernikahannya sama Egy Maulana. Nih ada anaknya udah menikah sama pemain sepak bola tuh. Coba-coba nih. Tinggal. 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 Menyalah berkahnya. Putri sulung Umi Pipik Adiba Khanzah. Resni menikah dengan Egy Maulana pada bulan Desember lalu. Saya terima nikah dan kawinnya. Adiba Khanzah Azahra. Binti Almarhum Bapak Haji Jeffrey Al Bukhari. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Umi hanya bisa menemanimu selama 23 tahun saja. Umi serahkan kepada laki-laki pilihanmu. Yang telah akan menemanimu. Kebucinan keduanya juga makin terlihat di media sosial loh. Tapi bener gak sih setelah keduanya menikah. Umi Pipik melarang Adiba untuk tinggal di rumahnya. Coba dong Umi Pipik jawab langsung di berkahnya Ramadan. Menyalah berkahnya. Kayaknya ya menurut aku teh siang voice over si tatangga deh. Bulit bisa tuh yang voice over. Si tatangga ya sama. Tapi yang aku mau nanya sama Umi. Itu Adiba setelah nikah sama Egy. Kenapa gak boleh tinggal sama Umi. Umi nanti kesepian loh Umi. Kalau Umi kesepian kan gimana ya Mia. Iya maksudnya. Bukan paham maksudnya kalau kesepian gimana kan papa nanya. Giliran mama kesepian aja. Gimana Umi. Emang gak boleh Adiba udah nikah setinggal di rumah. Bukan gak boleh. Cuma kan kita orang tua mengajarkan untuk mandiri gitu. Supaya mereka itu mandiri. Apalagi kalau misalkan nanti kelak Abizar misalkan. Kan biasanya cinta pertamanya anak laki-laki itu ibunya ya. Iya. Nah saya gak mau ada konflik antara nanti menantunya cemburu sama bertuanya. Jadi menghindari itu supaya ya sudah kalian harus mandiri gitu. Walaupun kesepian sih memang. Bukan Umi kesepian kan. Bukan Umi. Maksudnya kalau Umi kesepian kan kita doain. Kita doain biar ada yang. Maksudnya kesepian itu di rumah itu sepi. Bukan kesepian dalam konteks yang lain. Anak ada berapa tuh Umi? Anak ada 4. Adiba nomor 1. Abizar nomor 2. Berarti kan yang baru menikah baru 1. Sekarang masih lumayan rame lah ya berarti ya. Enggak karena yang nomor 4 itu ada di Tarim. Sekolah 3 tahun di sana. Tapi Umi itu Adiba kan suaminya Egy. Egy kan sering dipanggil timnas. Panggil timnas. Saya pas ketemu Egy. Timnas timnas dia gak nengok loh. Saya kesel banget sama si Egy. Coba bagaimana coba. Dipanggil. Dipanggil buat jadi timnas. Jadi tim nasional bukan namanya Egy. Oh pantesan saya pas ketemu Egy. Karangnya dipanggil timnas. Saya panggil timnas timnas dia gak nengok. Kalau mau panggil timnas yang nengok bukan Egy. Wah langsung 11 lebih. Wah nengok. Ya udahlah Umi. Umi kalau bulan ramadhan ini selalu inget ya. Sama Amar Umu Uje ya Umi. Pasti bulan ramadhan ini. Waktu-waktu lagi berdoa. Apalagi lebaran gitu Umi. Masih terus kerasan ya. Ya pastilah gitu. Apa namanya. Hal itu gak bisa dilupain lah ya. Sudah berapa tahun Umi pun kan 10 lebih. 11 tahun ya. 11 tahun. Dan kan biasanya tuh. Ramadhan ini memang kali ini memang beda banget gitu. Biasanya Ramadhan tuh selalu kumpul sama anak-anak. Yang pertama kan sudah nikah Habibah ya. Kadang walaupun sekali-sekali kalau pas suaminya lagi tanding dia buka di rumah. Atau nginep di rumah. Terus yang nomor Abizar sekarang satu bulan di Semarang syuting. Oh syuting ya. Oh syuting film. Yang nomor empat lagi di Tarim. Belajar 3 tahun di sana. Lagi belajar agama di sana. Jadi tinggal yang sama nomor 3 aja udah gitu. Jadi memang dulu tuh orang tua dulu senang punya anak banyak. Karena gitu ya. Kalau udah nikah masih ada yang banyak. Tujuh bersaudara. Jadi berasa banget emang pas lagi rame. Tapi yang paling diingat bedanya. Kalau pas lagi ada Marhum Uje itu. Suasana Ramadhan itu seperti apa? Umi masih ingat kan? Kalau Ramadhan kan biasa beliau itu sering banget ngisi di stasiun-stasiun TV. Jadi pasti kita diangkut semuanya. Jadi buka puasanya di. Cuma pas pulangnya kita taraweh bareng. Itu yang momen itu yang gak ada. Apalagi Abi Izzar ini. Aduh kalau setiap kali dia takbiran ataupun suaranya tuh. Ya. Suaranya tuh mirip banget sama Marhum Uje. Ya Allah nih. Assalamualaikum. Kaget. Assalamualaikum. Salat dulu ya. Semuanya udah pada salat ya udah ya. Ya yuk. Bismillah. Salat apa? Tarawah. Azan dulu tuh. Udah. Ya Allah mirip banget itu ya. Umi juga kaget itu Umi. Kaget. Jadi itu memang mau taraweh kan gitu. Dia baru pulang dari Semarang kan. Karena sebulan dia di Semarang. Jadi pas ada break dua hari dia pulang pengen sahur bareng-bareng. Pengen taraweh bareng-bareng. Maka pas begitu turun pakai kacamata bapaknya. Tidak pakai peci juga. Jadi kaget gitu. Tapi Umi tuh gak pernah bisa diboongin setiap kali bahas almarhum Uje. Pasti matanya selalu berkaca-kaca. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu kalau masih punya pasangan dijaga baik-baik. Iya Umi. Saya aduh. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kaya ada yang salah tapi apa? Nah bener dong sayang itu kan kita susah senang bersama. Kamu susah papa senang, papa senang kamu susah selalu bersama. Kok aku doangin susah ya? Sebelas tahun tapi ini aja sebelas tahun memang apapun yang Umi lakukan sekarang juga gak akan bisa mengembalikan lagi kehadiran almarhum ya Umi. Iya pasti. Tapi kalau Umi berdoa di bulan Suci Ramadhan tahun ini apa sih Umi yang doa banget yang pengen? Apa ya? Kebetulan kemarin ketika saya beberapa hari sempat sakit dirawat di rumah sakit itu saya didatengin beliau mimpi gitu. Apa rumah Umi? Iya karena saat saya sakit itu satu hari di rumah sakit pas ketika dirawat itu badan saya kaku semuanya gitu. Saya pikir sehat itu saya mati ya. Terus akhirnya saya mimpi beliau cuma bilang ikhlasin gitu. Suruh ikhlas, suruh menyemangati maksudnya sabar. Rezeki anak-anak itu sudah dititipkan sama Allah gitu. Allah udah titipin semuanya jadi tetep harus sabar harus kuat gitu. Dan itu yang membuat saya ya pasti harus ikhlas ya gitu dimana pun gitu. Semenjak itu malah lebih tenang kah atau jadinya penyakitnya? Ya Alhamdulillah mungkin menyemangati ya. Karena memang selalu sih kalau pas saya sakit pasti beliau datang di mimpi itu. Kalau ada Almarhum ada hadir apa sih yang pengen Umi ungkapkan buat Almarhum? Ya insya Allah ikhlas. Karena meyakini bahwa apa ya, semua kan udah ada jalannya ya. Dan ketika kita menjadi single parent itu ketika ada orang yang memahami itu yang membuat kita bahagia. Ada orang yang paham dengan keadaan kita itu yang bikin kita itu kuat gitu. Dan Alhamdulillah selama ini sampai sekarang pun anak-anak yang membuat saya kuat sih. Gitu haa. Woi dijaga terus nih anak-anaknya nih Uminya nih Umi. Iya nih A-A jaga anak-anaknya ih jangan sibuk-sibuk tehing ih. Pokoknya Umi kalau Umi memang mau mencari yang terbaik saya siap Umi. Belum selesai mah. Maksudnya papa siap doain Umi. Doain dong. Doain semangatin Umi. Tapi ingat kata-kata Umi. Makanya anak-anaknya dijaga jangan terlalu sibuk. Jangan khawatir Umi. Dia mah bukan cuma sibuk. Anak-anaknya juga ikutan sibuk. Umi. Ini si Pak RT. Tadi Umi dateng ke sini Pak RT kan? Sama tetangga. Tetangga Nasar. Abis itu rumahnya gede banget sampai pusing lewatnya. Ya udah saya panggilin ini tetangga sama Pak RT biar anterin Umi lagi nanti ya. Buat cari bukuan. Pak RT. Tetangga. Pak RT. Ngapain Pak RT ngapain? Mau ngeblok. Kemarin ngeblok kejauhan. Ngeblok. Ngeblok. Bukan ngeblok. Ngeblok. Beda. Ngeblok ngapain buat jalanan. Ngeblok. Ngeblok apa? Ngeblok apa? Engga. Engga pake go. Ngeblok. 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 Itu tuh ngeblok. Pak RT ngapain lagi mau ngeblok. 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 Wah. Bukan. Bukan. Eh. Bukan deh bagaimana. Saya biasa ngeliat Bang Komen sama Adu. Sekarang sama Ember Tinju. Ngeblok. Yang namanya Ember tuh isinya air. Ya. Kecuali Ember Tinju doang. Isinya ludah. Ini mau belajar ngeblok. Iya. Kalo mau belajar ngeblok. Sama saya. Follower saya 75 juta. Iya tau orang. 25 juta Nagita. 25 juta rapata. 25 juta Cipung. Saya emang gak ada. Jadi polo. Engga ini Pak RT kata dia mau ngeblok tadi bilangnya. Orang dia ngeblok jenazah aja ya jadi nge-follow. Masuk projen bagaimana jenazah. Coba gimana kalo ngeblok biar banyak followersnya. Hai guys. Bojen disini. Kenapa emang. Gue mau ngeblok kedua. Kenapa gimana kan ada gue. Pak RT. Udah lah. Pak RT gak bakal ada yang liat ngeblok. Udah yuk udah. Hai guys. Jaman sekarang kalo orang bilang banyak anak banyak rejeki. Kalo sekarang banyak anak banyak AdSense. Yaaay. Ayo. 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 Asik banget. Puas banget nih nonton film nih. Keren banget nonton film. Puas banget nonton film. pake handphone Samsung Galaxy A55 5G. Puas banget guys, gambarnya jelas banget. Karena Samsung Galaxy A55 5G ini sudah dilengkapi dengan layar Super AMOLED 6,6 inch dengan refresh rate 120Hz yang bikin gambarnya jernih dan tajem banget. Bikin nonton film dan main game jadi makin puas dengan tampilan layar yang super besar. Dan didukung dengan konektivitas 5G yang bikin internetan super cepat, super lancar. Guys, Samsung Galaxy A55 5G ini juga dilengkapi dengan prosesor Exynos 1480 dengan RAM hingga 20GB dan internal memory hingga 256GB. Ini bisa di-download guys, berbagai macam film bisa, mengabadikan foto, video, awesome-mu tanpa takut kehabisan memori. Bikin makin awesome kalo pake handphone ini. Nah, buat kamu yang suka bikin konten kayak tadi tuh, kayak Bang Komeng, kayak aku, kayak Nasar, Samsung Galaxy A55 5G ini punya kamera yang awesome banget. Dengan kamera HDR 50MP, dengan OIS Ultra Wide 12MP, lensa makro 5MP, dan juga kamera depan 32MP. Jadi bikin hasil konten kamu jadi lebih jernih dan stabil. Gak bakalan nyesel deh. Kalo kamu pake Samsung Galaxy A55 5G ini, terus gak perlu takut cepat lowbat. Karena apa? Karena udah dibekali dengan baterai yang sangat besar, yaitu 5000 mAh, yang tahan sampe 2 harian. Kalo mau nge-charge juga gak pake lama, karena udah dibekali dengan 25W fast charging. Jadi super lengkap banget, pokoknya top mantap is the best! Jadi guys, tunggu apa lagi? Beli sekarang juga ada promo menarik cicilan mulai dari 400 ribuan rupiah per bulan, dengan total awesome deals lebih dari 1,8 juta rupiah! Jadi promo ini berlaku mulai 15 Maret sampe 17 April di samsung.com.id. Jadi jangan sampe kehabisan, ini dia Samsung Galaxy A55 5G! Sampai jumpa di video selanjutnya!